Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di Bikan Punsi Channel Belajar Punsi tingkat dasar Oh iya teman-teman Saya akan Membuat konten Part 2 untuk Program akar teman-teman Tentu ada yang Akan saya potong Bagian akar yang Tingkat Kebesarannya dominan Yaitu tujuannya untuk mengendalikan Sehingga akar-akar yang Masih kecil bisa Segera membesar Kadang yang Sepele itu Kalau kita tidak tahu menjadi hal yang Menyulitkan mudah-mudahan Dengan video ini akan lebih mudah Bagaimana cara dan tekniknya Untuk belajar bonsai Oke teman-teman Bagi yang Baru pertama kali melihat Silahkan untuk berkenan subscribe Like dan komen kita langsung saja Di samping saya Ini adalah bahan bonsai yang Sudah saya Perlakukan Program ya Ini Dia ground ya Sudah menyatu dengan Tanah yang di bawah ya Saya turunkan medianya dulu Ini sudah pernah mengalami Perlakuan Lanjutan ya Pernah saya potong dulu Akar-akar yang dominan Dan sekarang Saya akan Perlakukan kembali Kemungkinan Ada Akar yang Tumbuh dominan lagi Ini untuk memudahkan Saya akan menggunakan air Teman-teman Teman-teman selamat menikmati terima kasih terima kasih ini tetakannya mungkin bisa lepas aja ya bisa lepas aja tetakannya potong dulu bisa dulu menggunakan tetakan ini teman-teman ada ternyata ada banyak akar yang tubuh ke bawah teman-teman kalau yang ini berarti sudah dipotong nih teman-teman ini sudah mulai program dipotong yang ini belum ya kemudian ini juga belum ini juga belum ini juga belum ini juga belum jadi sekarang saya akan memotong yang tumbuh ke bawah ya ini banyak sekali coba lihat ini yang tumbuh ke bawah harus dibersihkan disorter di dalam itu banyak sekali yang tumbuh ke bawah ini harus dipotong teman-teman ini dipotong ini dipotong ini dipotong terima kasih 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 Hai bukti di dalam biar terpotong Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Ini saya menggunakan media tanam, tanam subur dengan pupuk kandang ya. Terima kasih. 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 Ini akar bekas potong harus tertutup semua teman-teman. Akar yang bekas dipotong harus tertutup semua. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman. Jadi acara program akar lanjutan kedua ya. Nanti ada pecah akar. Sekarang masih program pemontongan akar yaitu untuk mengendalikan. mengendalikan. Jadi nanti masih ada program akar lanjutan yaitu pecah akar. Yang pertama sudah lewat. Kemudian yang sekarang ini adalah potong yang kedua. Supaya masing-masing akar itu sama besarnya. Belan adalah seimbang. Tidak harus sama persis ya. Kemudian nanti pecah akar. Oke teman-teman. Mudah-mudahan video tadi bermanfaat ya. Buat teman-teman. Sesama Bunsi Pemula. Kita akan bertemu di video mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.